Rumah Aspirasi Amatra atau Adi Mahendra Putra mengadakan forum group discussion terkait beragam persoalan yang sedang dihadapi para peternak di Bali. Forum diskusi ini secara khusus mengundang Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ketut Diarmita. Berangkat dari carut-marutnya persoalan yang membelit dunia peternakan di Bali, memantik perhatian anggota Komisi 4 DPR RI, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra, untuk mengadakan forum diskusi yang secara khusus mengundang Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ketut Diarmita. Diskusi yang dilaksanakan di kediaman pribadi Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra ini juga menghadirkan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, Putu Sumantra, serta puluhan orang dari sejumlah kelompok ternak yang ada di Bali. Mengangkat tema, Mau Dibawa Kemana Peternakan Bali, diskusi ini menjadi ajang curhat dan keluh kesah para peternak, mulai dari sulitnya mendapat izin, pasokan dan distribusi, keberadaan rumah potong ungas, pembagian kuota, hingga persoalan pemasaran. Bali sejatinya memiliki potensi ternak yang cukup besar dan potensial, jika digarap lebih serius. Menurut Dirjen Darmita ke depan ini, Bali harus menjadi lumbung ternak dan bisa ekspor ke luar negeri. Namun untuk bisa merealisasikan cita-cita itu, salah satu yang bisa dilakukan adalah membangun sebuah kompartemen. Kompartemen merupakan suatu peternakan dan lingkungannya yang terdiri dari satu kelompok ungas atau lebih yang memiliki status kesehatan hewan. Sedangkan penataan kompartemen adalah serangkaian kegiatan untuk mengkondisikan suatu usaha peternakan ungas agar memiliki status kesehatan hewan melalui penerapan cara pemibitan dan cara budidaya ternak yang baik dan sehat. Karena itu, menurut Dirjen Darmita, agar Bali bisa mengirim ungas ke luar negeri yang sesuai dengan aturan dan keadaan internasional, maka pembangunan kompartemen adalah jawabannya. Pariwisata Bali diharapkan tidak meninap bobokan masyarakat, khususnya kelompok ternak yang ada di Bali. Menurut anak agung Bagus Adi Mahendra Putra, masyarakat jangan terlena dengan keuntungan pariwisata saat ini. Karena itu, pertanian dalam arti luas, termasuk sektor peternakan, juga harus diperhatikan karena sektor inilah yang menjadi daya dukung potensial bagi Bali di kemudian hari. Politisi muda Partai Golkar yang lebih akrab dipanggil Bagus Adi ini juga mengatakan langkah-langkah dalam upaya membangun sektor peternakan harus didukung semua pihak termasuk pemerintah. Saya sangat berbahagia sekali dalam FGD ini, apa yang menjadi kendala masyarakat terhadap peternakan Bali sudah terselesaikan. Gus Adi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dirjen Diarmite dan Kadis Peternakan Provinsi Bali atas upaya keduanya menjembatani dan membantu para peternak di Bali sehingga lewat forum diskusi ini permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini dapat dicarikan solusi yang menguntungkan para peternak. Tim Liputan melaporkan.